musik tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya seputar kegiatan ibu rumah tangga dan ini video diawali dengan saya lagi menyetrika pakaian atau seragam sekolah ya menyetrika seragam merah putih nih teman-teman karena memang ini hari Senin dan ini pagi ya setelah sholat subuh seperti biasa ya nyetrika-nyetrika dan saya gak lupa nih buat sapa-sapa dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan keinginan teman-teman hajat baik teman-teman semoga aja bisa segera terkabul ya amin amin ya robal alamin pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe like comment and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya juga diaktifkan supaya teman-teman tuh gak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru nah ini teman-teman maafkan ya kalau mungkin suara saya agak serak-serak ya gak ngerti ya teman-teman kenapa nih bisa kayak gini suaranya jadi jangan pada salpok aja ngedengernya dan teman-teman waktu menonton video saya ini lagi pada ngapain sih nih dan nontonnya jam berapa bisa tulis di kolom komentar ya saya gak pernah lupa nanya ini ya soal itu dan ini untuk nyetrikanya ya saya skip-skip aja ya teman-teman supaya gak terlalu lama juga dan ini juga saya percepat untuk durasinya jadi udah kelar aja nih untuk nyetrikanya lanjut dicabut untuk colokan setrikaannya ya pokoknya ini posisinya nah saya sudah berangkat sekolah lanjut nih saya mengeluarin pakaian-pakaian yang kemarin udah saya cuci ini belum kering jadinya saya keluarin sekarang nih teman-teman mumpung ini kelihatan sudah ada terang-terang ya sinar mataharinya sudah mulai kelihatan tuh ya di pohon-pohon tuh udah mulai kuning-kuning kayak gitu ya teman-teman dan ada gak nih para bunda juga yang lagi nyuci pakaian lagi bejemur atau mungkin lagi sibuk masih riwah itu dan kegiatan ibu rumah tangga itu atau mungkin ada yang lagi ke pasar ngantar anak sekolah pokoknya apapun itu pekerjaan kita semoga selalu berjalan lancar ya dan ini saya masuk lagi ngambil ini untuk kejemuran juga nih pokoknya saya gantung-gantung disini ya teman-teman semoga aja bisa kering nantinya dan ini memang gak terlalu basah juga sih ya masih agak lembab-lembab sedikit jadi paling nanti setengah hari sudah kering pokoknya lanjut ini direnggang-renggangin untuk kejemurannya supaya ntar bisa cepat kering pastinya Alhamdulillah ya ini sudah kelar aja untuk jemur-jemur pakaiannya lanjut aja nih saya mau ke depan nih teman-teman ini kelihatan ya sampahnya banyak banget saya mau nyapu dulu nih teman-teman ada gak nih teman-teman juga yang belum nyapu halamannya yuk kita nyapu samaan biar kita samaan nih nyapunya biar kita samaan bersih halamannya memang masih kelihatan sangat berantakan ya area depan rumah saya ya gimana ya teman-teman kadang-kadang gak sempat ya untuk murus-murus kayak gini ya untuk tanaman-tanaman yang masih berantakan kayak gini batunya masih berjajar kayak gitu juga kadang batu kerikilnya banyak juga ya nanti deh teman-teman kalau ada sempat waktunya waktu yang agak senggang baru nih ya ditata lagi ya gak apa-apa ada juga ada sementara kayak gini alhamdulillah yang apa adanya yang sederhana di kampung alhamdulillah tetap disyukuri aja ya teman-teman ya alhamdulillah ada rumah buat tempat tinggal agar gak kehujanan gak kepanasan juga jadi tetap bersyukur aja pastinya ya saya gak pernah lupa untuk ngingetin sama teman-teman semua untuk selalu bersyukur pastinya ya dengan selalu bersyukur Allah itu akan menambah lebih banyak lagi kenikmatan dalam hidup kita pokoknya selalu berdoa yang terbaik aja karena tidak ada yang tahu ya hidup kita itu akan seperti apa nantinya takdir itu akan membawa kita seperti apa yang penting kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati kita sudah menjalankannya dan berusaha menjadi lebih baik lagi ya teman-teman ya dan ini saya lihat kok ada rumput-rumput juga disini jadi saya cabut ya teman-teman rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitaran sini dan ini cahayanya benar-benar cahaya matahari pagi nih teman-teman pokoknya ini sekitar jam 7 jam 7 pagi di depan rumah nih teman-teman memang selalu nyorot seperti ini jadi ini sambilan saya nyabut rumput teman-teman semoga aja nggak silau ya ngeliatnya ya cahayanya yang begitu cerah di depan rumah saya pokoknya tetap disyukur ya mau terang mau hujan gitu ya mau panas kayak gitu yang penting tetap bersyukur aja karena ada kan ada hikmah di dalam suatu kejadian nah ini pokoknya saya cabut-cabutin rumputnya jadi teman-teman jangan pada salp pokoknya ngeliatnya tuh banyak ayam juga berkeliaran sana-sini banyak ayam ya godaan ya teman-teman godaan apa godaan untuk sembeli ayam orang nggak kok ya maksudnya godaan ya godaan kadang-kadang itu sering berantakin sampah di belakang godaannya itu buat pengennya ngamuk ya tapi alhamdulillah saya nggak ngamuk ya teman-teman ya kalau ngamuk dong habis tuh orang-orang pada datang ke rumah kirain saya kenapa-napa nggak taunya ngamukin ayam yang berantakin tong sampah jadi itu ada sebagian rumput yang nggak saya cabut di pinggir-pinggir itu kenapa nggak saya cabut itu karena saya ngeliat itu adalah rumput yang ada bunganya ya teman-teman jadi itu kan cantik nanti pas ada bunganya jadi saya biarin ya teman-teman yang kira-kira cantik gitu ya walaupun tanaman-tanaman yang nggak saya tanam ya teman-teman tapi nanti kalau memang dia cantik berbunga saya biarin aja ya mumpung dia di pinggir juga kan nggak di tengah kecuali di tengah baru saya cabut kalau di pinggir-pinggir di situ sih biarin aja ya nanti kan kelihatan wah ada bunganya cantik kayak gitu ya saya kalau udah ngeliat yang gitu-gitu itu rasanya seneng banget ya ngeliat tanaman-tanaman hias yang ada bunganya pokoknya yang cantik apalagi yang hijau-hijau gitu ya seperti warna kesukaan saya seneng banget nah ini keadaannya pagar rumah saya sangat sederhana teman-teman ya bener-bener tamburadur lah ya bener-bener belum tertata rapi tapi ya mau gimana saya nggak bisa kan teman-teman buat pagar mana ceritanya saya mau buat pagar kayak gitu ya sudah biarin aja ya yang penting bisa tertutup nggak langsung maksudnya nggak orang langsung masuk ke sana kemari gitu kan jadi setidaknya ada pembatas antara jalan dan rumah ya teman-teman ya walaupun sederhana kayak gitu ini sampahnya lumayan banyak teman-teman lihat emang ada yang agak-agak basah-basah juga sedikit-sedikit walaupun memang sering panas tapi nggak tahu ya tapi ada aja yang basah-basah mungkin gerinis-gerinis sedikit gitu ya kalau kebetulan nah ini batu kerikilnya juga banyak sekali ya berceceran masih seperti ini kalau lagi sempat ya saya pungutin untuk kerikilnya saya pinggir-pinggirin tapi kalau nggak sempat tuh kan gerak-gerik saya kadang saya tendang-tendang tuh kerikilnya kalah-kalah main sepak bola kadang-kadang ya saya biarin dulu kayak gitu ya nanti gimana ya kalau udah datang mood saya yang bener-bener rajin banget ya baru saya kumpul-kumpulin kerikil itu lagi ya jadi kemarin ada yang bilang bu Farah sini ya atau nanti saya bantuin ya kumpulin kerikilnya terus langsung ya bantuin saya kesini ya ke rumah ya kumpul-kumpulin kerikilnya siapa tahu dapat banyak nanti kita jual ya kita bagi hasil bercanda ya teman-teman ya pokoknya ini nyapunya terus sampai belakang cuma saya nggak ngeliatin semua sampai belakangnya teman-teman jadinya ini saya ngeliatin di depan rumah sama di sampul rumah aja pokoknya saya kumpulin sampahnya dulu baru saya serokin untuk sampahnya pokoknya Alhamdulillah ya kalau udah namanya nyapu itu berkeringat dan Alhamdulillah rasanya sehat banget ya teman-teman jadi makanya mungkin ya saya tetap sehat ya Alhamdulillah semoga nggak sakit-sakit ya teman-teman ya sudah kali ini pokoknya berbagi saya sampai disini aja semoga ada manfaatnya dan terima kasih buat yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye